Intro Ingin berolahraga yang fun dan menjadi keingat tanpa hal terkepanasan? Tempat ini cocok menjadi pelihat Buat yang kayak cewek-cewek gitu suka males ya karena panas Terus gitu tempatnya enggak banget Nah dengan si Sporting Park ini kita mau mengubah supaya Sport ini bisa jadi menyenangkan dan fun dan seru untuk semua Dari mulai anak sama aja sampai dengan dewan Kebiasaan masyarakat Indonesia yang melas perolahraga saat ini Patut menjadi alarm Bahkan kebanyakan orang lebih senang menghabiskan waktunya dengan dunia maya Eits tapi tunggu dulu Hal tersebut ternyata bisa diatasi oleh tempat yang satu ini loh Ya menggunakan teknologi Yang menggabungkan antara olahraga dan realitas maya menjadi sebuah permainan Tempat ini sukses menarik perhatian masyarakat sebagai alternatif tempat hangout sekaligus olahraga yang menyenangkan Jika biasanya Sobat Rasa Jakarta berkunjung ke sebuah mall hanya untuk sekedar wisata belanja ataupun menjelajah kuliner Nah kali ini Rasa Jakarta akan mengajak kalian untuk mencoba berbagai jenis olahraga di tempat bermain yang dicampir seru Berada di lantai 1 Mall of Indonesia The Greenville Sporting Park hadir sebagai tempat rekreasi yang produktif dan cocok menjadi agenda untuk mengisi waktu luang di akhir pekan Jadi Greenville Sporting Park itu pertama kali dibuka dengan dasar itu karena kita pengen orang Indonesia bisa berolahraga Tapi dengan fun dan bisa seperti kayak gak olahraga gitu Karena kita adalah yang pertama dan terbesar di Indonesia untuk sport dan bentuknya itu seperti team park Jadi one stop untuk permainan sport di Indonesia Cuma ini konsepnya jadi virtual game sport Di sini Sobat Rasa Jakarta bisa menikmati berbagai jenis olahraga secara maya Menggunakan peralatan teknologi yang digabungkan dengan layar sensor Sehingga menghasilkan permainan yang tampak nyata dan seperti berolahraga sungguhan Jika berkunjung ke sini kalian tidak perlu khawatir merasa bosan Karena The Greenville Sporting Park ini menyediakan banyak permainan lho Nah seperti yang bisa langsung Sobat Rasa Jakarta temukan saat datang ke sini Ya, Soccer Siapa sih yang tidak tahu jenis olahraga game satu ini? Menendang bola ke arah layar seakan sedang bermain bola di lapangan Selain Soccer, ada juga nih horse riding dan ski Yang seakan-akan bisa membuat kalian merasakan sensasi berkuda dan bermain ski sungguhan Tak hanya itu saja Masih banyak lagi permainan ataupun olahraga yang menyenangkan seperti baseball Squash Switching Shooting Action Racing Candy Slash Waiting Hingga permainan yang disuskan untuk anak-anak seperti Magic Pool Wah, sangat beragam ya Dan yang lebih menarik lagi setiap permainan disini Cocok untuk dimainkan bersama Terutama pada permainan yang membutuhkan peran multiplayer Setiap game sini kita bisa ada battle Nah, jadi kalau misalnya kita bermain dua kartu Kita bisa ada battle Nanti ada skornya Skor tertinggi Nah, itu bisa jadi compete gitu Antara teman sama teman Atau misalnya baru ketemu disini Terus mau battle bareng Juga bisa Jadi seru-seruan lah Untuk menikmati permainan disini Sopatrasi Jakarta perlu membeli tiket dengan harga mulai dari 30 ribu rupiah Untuk hari kerja Dan 36 ribu rupiah untuk hari libur Tiket tersebut terbagi menjadi dua kategori Yaitu games dan jam Jadi, kalian bisa memilih sesuai kebutuhan ya Jadi ada permainan dengan games Dan juga dengan jam Nah, perbedaan antara games dengan jam Adalah kalau games itu seperti misalnya tiga games Tiga games ini adalah Jadi, tamu bisa bermain Misal, soccer Tab Nah, NFC card itu nanti ketika di tab Itu adalah satu games Lalu kemudian mau main horse riding Dua games Lalu kemudian dia mau main baseball Tiga games Nah, kalau yang untuk 60 menit Jadi, selama 60 menit Kita bisa main semua permainan yang ada disini Agar dapat mengakses permainan disini Sobat Rasa Jakarta akan diberikan sebuah kartu NFC setelah melakukan pembayaran Nah, setelah itu Kalian bisa dengan bebas bermain apa saja yang diinginkan Dengan bantuan kartu tersebut Jika selesai bermain Jangan lupa ya untuk meletakkan kartu pada keranjang yang disediakan Eits, tunggu dulu Sebelum berakhir Ada kabar di pembina juga nih untuk para pencinta golf Seperti yang banyak orang yang minta juga Kita juga disini akan ada golf Namanya golf simulator Lokasinya itu ada seperti di sebelah dari si sporting park ini Jadi, lokasinya bisa langsung naik Ada akses Nanti di lobi 7 Bisa langsung naik Eskalator Kalau mau ke kiri ke golf simulator Dan ke kanan ini adalah ke sporting park The Green Bay Sporting Park Pukul setiap hari Mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam Di sini Para pecinta olahraga dapat menghabiskan waktunya Untuk menyalurkan hobi mereka Sambil bermain Dan tentunya menyenangkan Buat teman-teman semua Yang belum pernah datang ke Sporting Park Indonesia Buruan datang ke sini deh Karena akan banyak keseruan Kamu bisa olahraga bareng Dengan teman Sahabat Pacar Ayang Gebetan Siapapun itu Ajak semuanya ke sini Untuk seru-seruan bareng Olahraga bareng Bersama kami di Sporting Park Kita tunggu ya di sini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!